Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan berkenaan dengan Saksi dari proses perhitungan suara untuk pemilu di tahun 2024 Saya mengingatkan kembali bahwa pada saat kita mendatangi TPS Maka sebaiknya saksi menunjukkan identitas diri seperti KTP atau paspor Yang kedua itu menunjukkan surat mandat Sehingga kita bisa diperkenalkan masuk untuk menjadi saksi Di sini hak saksi ada empat Yang pertama itu adalah kita berhak untuk masuk TPS Kemudian yang kedua kita berhak untuk menyaksikan seluruh proses pemimutan suara Perhitungan suara bahkan hasil rekapitulasi suara Yang ketiga kita berhak untuk mendapatkan apa Yang pertama daftar salinan Kemudian maksud saya daftar salinan daftar pemilih Kemudian hasil pemimutan suara Dan yang ketiga hasil rekapitulasi suara Sebaiknya dokumen-dokumen ini juga difoto Ya difoto Kemudian yang keempat Saksi bisa mengajukan keberatan terhadap proses pemimutan Perhitungan dan rekapitulasi suara Apabila dilihat ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan Nah keberatan ini diajukan dalam formulir model C Berkenaan dengan pencatatan kejadian khusus atau keberatan saksi KPU Ini adalah contoh dari pernyataan keberatan saksi Di situ ditulis nomor TPSLN-nya PPLN di mana Misalkan di Hongkong, Jepang, atau Tokyo Kemudian lokasinya di mana Kemudian negaranya di mana Nah nanti ditulis keberatan oleh saksi Ini di model C2 KEPU LN2 Jadi form model C2 Berikutnya itu adalah tugas saksi Apa saja? Yang pertama adalah menyerahkan surat mandat kepada PPLN Kemudian yang kedua Mengawal proses pemimutan dan perhitungan suara Yang ketiga Melakukan koordinasi dengan tim saksi Termasuk seluruh hal yang berpotensi terkait adanya pelanggaran Yang keempat Memastikan kita lihat apakah perhitungan suara itu benar Jadi jangan sampai terlewat atau tertinggal Ya ingat Suara yang kita catat itu harus sama dengan yang ada di papan Yang kesepakatan semua saksi-saksi yang lain Baik dari partai lain atau dari paspon lain Kemudian Melaporkan hasil perhitungan suara ke tim saksi Apa yang dilaporkan Kalau misalkan dapat print out dari KPPSLN atau PPLN Ya tetapi Intinya kita harus memfoto Ya memfoto C1 plano yang ada di papan Ya itu kan berlembar-lembar tuh Itu difoto semua Kemudian yang ada juga di catatan Dan termasuk memfoto berita acara Jadi memang itu lebih dari satu lembar banyak Ya Nah ini harus diberikan Atau diberikan Dikirim kepada tim saksi Berikutnya Saya akan memberikan penjelasan terkait dengan Bagaimana sih memilih suara Melihat suara yang sah atau tidak sah Lalu Surat suara seperti apa sih yang dinyatakan sah Apabila surat suara untuk memilih Anggota legislatif atau caleg DPR Nah Contohnya disini Disini adalah contoh cara mencoblosnya Biasanya di atas ini ada lambang partai Atau nama partainya disini Di bawahnya itu ada calegnya Kalau misalkan dia Hanya mencoblos disini Di daerah sini Berarti masih sah Kenapa Nanti suaranya itu masuk ke partai Bukan ke caleg Lalu bagaimana kalau misalkan dicoblos Tiga kali Ya Nih Logo partainya dicoblos di atas Kemudian Masalahnya disini adalah Ada dua caleg Dia coblos juga Yaitu caleg nomor dua Dan caleg nomor lima Di partai yang sama Nah kalau seperti ini Maka sah Tetapi Suaranya nanti akan masuk ke partai Bukan ke calegnya Karena bingung Mau dua atau lima disini Berikutnya Kalau misalkan mencoblos Di daerah Di luar Nama caleg Ya Dan juga di luar Nama partai Misalkan mencoblos di daerah sini Otomatis dia sah Tetapi nanti suaranya Akan masuk ke partai Ya Ini juga sama nih Sebelah kanan Dia mencoblos di luar Ya bukan di logo partainya Maka itu masuk ke dalam kategori Sah Berikutnya Bagaimana kalau misalkan Seperti ini Dia mencoblos Dua orang caleg Di partai yang sama Kalau dia mencoblos Dua orang caleg Di partai yang berbeda Tidak sah Tetapi kalau misalkan Dia mencoblos Dua orang caleg Di partai yang sama Maka dia Sah Tetapi suaranya Akan masuk ke partai Bukan ke calegnya Ya Nah Lalu bagaimana Kalau misalkan dia Saking semangatnya Coblos tiga kali Partainya Tidak apa-apa Ini sah Ya Ini sah Suaranya nanti masuk kemana Caleg apa partai Masuk ke partai Ya Kemudian Lalu berikutnya Bagaimana kalau misalkan Mencoblosnya Di garis Seperti ini Kalau mencoblos di garis Karena dia kecenderungannya Ke partai tersebut Maka otomatis Ini menjadi Sah Ya Lalu berikutnya Bagaimana kalau misalkan Dia mencoblos di garis Antara dua caleg Ya Misalkan contoh disini Antara caleg nomor 4 Dan caleg nomor 5 Kita tidak tahu yang mana Otomatis ini sah Tetapi dia Suaranya akan Masuk ke partai Ya Kenapa? Karena kita tidak tahu Dia colok ke Caleg yang mana Kemudian yang terakhir Kalau misalkan Dia mencoblos disini Satu Di luar area Kemudian di partai Otomatis Ini suaranya Akan masuk ke partai Nah demikian Cara mencoblos Untuk memisahkan Mana yang sah Mana yang tidak sah Baik Berikutnya Adalah Bagaimana dengan Contoh Pencoblosan Yang sah Untuk Caleg Kalau tadi kan untuk partai Kalau untuk caleg Seperti ini Ya kalau dia mencoblos langsung Partai satu Tetapi Caleg Misalkan caleg nomor 2 Otomatis sah Bagaimana kalau dia mencoblos Dua kali Seperti ini Yang dia coblos adalah Logo partainya Yang di atas Dan Calegnya Otomatis sah Ini dua-duanya Suaranya masuk ke calegnya Ya Masuk ke calegnya Nah Lalu bagaimana dengan yang ketiga Ya Dia coblos Satu caleg Dua kali sekaligus Seperti ini Maka dia sah Ya Masuk ke suara caleg tersebut Kemudian bagaimana Seperti ini dua kali Sah juga Ya Dia coblos Dari area di luar Kemudian Yang satu lagi Caleg Otomatis suaranya akan masuk ke caleg Yang nomor lima ini Kenapa? Karena dicoblos disitu Oke Kemudian disini ada lagi Bagaimana kalau sekiranya kita mencoblos seperti ini Mencoblos di garis Ya Yang mendekati caleg nomor tiga Misalkan Otomatis kalau seperti ini Karena kemungkinan kecenderungannya ke caleg tiga Maka otomatis ini bisa dikatakan Sah Ya Ini bisa dikatakan Sah Baik Ini terkait dengan Pencoblosan Untuk Menentukan Apakah dia suaranya itu sah Atau tidak Terkait perhitungan suara Itu dikita ada dua jenis perhitungan suara Yaitu perhitungan suara Yang lewat TPS Nyoblos langsung Dan perhitungan suara Yang lewat POS Ya Pada saat kita menghitung suara lewat TPS Dan POS Ini sebenarnya mekanismenya agak-agak mirip Hanya sedikit Masalah teknis Di awal saja Yang berbeda Ya Untuk perhitungan suara TPS Itu Perhitungan dicatat nanti Di formulir Ya ada dua nanti Ada pilpres Ada pilek Ya Kalau pilpres itu model C Hasil Pemilu presiden Wakil presiden LN Kalau pilek Itu model C Hasil DPR Luar negeri Nah Nanti Hasil akhir perhitungannya Juga dicatat Di formulir tersebut Untuk pilpres Itu namanya model C Hasil salinan Kemudian pilek Atau pemilihan legislatif Atau DPR Itu model C Hasil salinan KPPS LN Nanti akan memberikan salinan Akhir Kepada Saksi Ya Nah Ini ada yang dalam bentuk File Atau ada juga yang Menggunakan aplikasi Cuman yang terpenting adalah Kita jangan lupa Memfoto Model C Tersebut Ya Baik untuk pilpres Maupun untuk Pilek Ya Pilek itu Pemilihan anggota DPR Ya Legislatifnya Baik Jadi saya ulangi Saya ulangi lagi Terkait dengan Atau saya review akhir Terkait dengan yang Sah Pokoknya Surat suara itu Dinyatakan sah Sorry Urutan cara memeriksa Surat suara Surat suara itu Dinyatakan tidak sah Maaf Tidak sah Apabila yang pertama Ada coretan Yang kedua Ada tulisan Jadi dia tidak Mencoblos Ya Tetapi Menulis gitu I love you Inilah pilihan saya Nah itu otomatis Tidak sah Atau Saya pernah melihat Ada yang menggunting Jadi saking ngefansnya Kepada presidennya Dia gunting foto presidennya Jadi berlubang Apakah itu sah Tidak sah Ya Itu tidak sah Pokoknya Jangan sampai Dia ditulis Atau Digunting Ya Otomatis Harus Dicoblos Apakah dengan Menggunakan paku Atau dengan Menggunakan Ballpoint Dilubangi Ya Kemudian yang kedua Kalau sekiranya Dibakar Rokok Atau korek api Itu otomatis Tidak sah Sehingga ada bagian Yang hilang Ya Yang ketiga Coblosan lebih dari Satu partai itu Tidak sah Ya Misalkan partai A Dan partai B Dua-duanya dicoblos Tidak sah Tidak sah Tidak sah itu Kecuali boleh tidak Kalau misalkan Satu partai Disitu ada Tiga coblosan Yang tadi saya jelaskan Itu sah Ya Nah Asal dalam Satu partai Kemudian Bagaimana dengan Yang suara yang sah Ya Yang suara sah Ini pokoknya Ada coblosan Satu garis Atau satu baris Caleg saja Di garis Dia nyoblosnya Sah Ya Kemudian ada Coblosan di kotak Partai Itu juga masih Sah Yang seperti saya jelaskan Di atas Nah ini Surat-suara tersebut Jadi kesimpulannya Penyebab utama Tidak sah Adalah satu Surat-suara dicoret Ya pakai pulpen Ditulis Atau mungkin digunting Yang kedua Surat-suara dicoblos Dengan cara dibakar rokok Atau korek api Ada bagian surat Yang hilang Dan yang ketiga Surat-suara dicoblos Lebih dari satu partai Atau lebih dari satu calon Misalkan Ada dua Ada tiga calon presiden Tiga-tiganya dicoblos Atau dua-duanya dicoblos Otomatis itu Tidak sah Ya Baik Ini terkait dengan Sah atau tidaknya Suara yang kita lihat Nah bagaimana model Formulir Ya Untuk perhitungan Yang nanti akan kita lihat Nah modelnya itu Itu akan seperti ini Ya Akan seperti ini Nah Ini adalah model Berita acara Sertifikat dan hasil perhitungan Ini wajib kita foto Ya Jangan sampai ada bagian Yang tidak Terfoto Atau tidak jelas Ya Pemotoannya juga harus Clear Jangan sampai blur Buram Gitu ya Nah Ini model C Hasil salinan DPR DPR LN POS Nah ini contoh ya Untuk POS Nanti Ada data pemilihnya Ya apakah dia laki-laki Dan perempuan Nah kemudian disini Kita harus Penting nih Sama-sama nanti Diisi Jumlah surat suara Yang diterima berapa Ditulis Jumlah surat suara Yang digunakan oleh Pemilih berapa Jumlah surat suara Yang dikembalikan berapa Nah itu harus Sama Kemudian nanti Maksud saya sama Antara setiap saksi Barangkali kan Yang disitu kan ada yang mencatat Dan ada yang ditulis Di papan tulis Nah itu Dua-duanya kita harus Foto Ya kemudian Nanti otomatis Di bawah ada Yang disabilitas Itu khusus Pencatatannya Nah disini Ada tanda tangan Anggota Pemilih luar negeri Kemudian ada Tanda tangan Saksi Ya saksi ini kan banyak Ya dari partai Nah yang hadir disitu Nanti harus Menanda tangan disini Oke Nah kemudian Ada data Perolehan suara Nah ini ditulisnya disini Nanti kalau misalkan Ada suara untuk partai tertentu Misalkan partai A Maka anda lihat Maka dicontreng Pakai toli Ya Pakai Contrengan begitu Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Biasanya seperti itu Ya Kemudian Nah ini contohnya Misalkan Nah ini contoh Ya Nah disana juga nanti ada Tanda tangan Ya ada di Tanda tangan Nah yang penting disini nih Disini ada Yang data Tentang surat suara Sah dan tidak sah Oke Nah disini ada Urayannya Ditulis dengan huruf Kemudian disini ada Jumlahnya berapa Jadi kalau di huruf Tulis dengan huruf itu Dua Dua Ditulis gitu ya Kalau jumlahnya disini Pakai angka berapa Ya Kemudian ada jumlah Suara tidak sah Jumlah seluruh suara yang sah Nah ini harus sinkron nih Jangan sampai Tidak sinkron Jadi jumlah seluruh suara yang sah Dan jumlah suara tidak sah Ini juga harus kita hitung satu-satu Dari Surat suara yang diterima Nah kemudian disini juga ada Tanda tangan Dan lain sebagainya Kemudian Ada juga yang disebutkan Berita acara Dan catatan hasil Perhitungan perolehan suara Ya Nah ini Contohnya model C Hasil salinan Ini hasil salinan DPR LN luar negeri Nah disitu ada Pengguna hak pilihnya Nanti Biasanya sih diisi Bareng-bareng gitu Dengan saksi yang lain Dengan juga KPPS LN Kita sambil menyaksikan Ya Kemudian Ini sama Data perolehan suara Nah ini kalau misalkan Partanya banyak Otomatis ini berlembar-lembar Terkait dengan Data perolehan suara Makanya nanti Yang dipasang di papan bor Jangan kita foto Hanya bagian depannya saja Anda buka foto lagi Anda buka foto lagi Begitu Lengkap Semua halaman Yang dipasang di papan bor Terkait dengan Formulir C Ya Nah baik Ini adalah Pengetahuan Tentang Bagaimana Cara melakukan Perhitungan Di TPS Perhitungan suara Di TPS Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh